Buat, kawan-kawan semua. Bersembunyi di kandang ayam di belakang rumahnya. Pelaku merupakan seorang spesialis jamret yang mengincar wanita sebagai korbannya. Di kota Paklopinang, pelaku mengaku telah tiga kali beraksi dengan modus merampas tas wanita yang dibawa saat berkendara. Saat beraksi, pelaku terbilang sadis sehingga ia dijuluki Raja Tega. Namun dalam saksi terakhirnya, ia nyaris menjadi bulan-bulanan warga karena terjatuh dari motor saat dikejar warga. Namun saat itu pelaku berhasil lolos dengan membawa tas berisi uang 800 ribu rupiah dan handphone yang dijamretnya. Namun sepeda motor yang ia kendarai ditinggalkan di lokasi. Kami dari Satreskrim, Pores Pangkal Pinang. Alhamdulillah pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, kami telah berhasil menangkap pelaku spesialis jamret yaitu pencurian dengan kekerasan. Yang dimana terjadi di belakang kantor koding bangka, pelaku ini menjamret korban. Dan kami melakukan penyelidikan, ternyata Alhamdulillah berhasil menangkap pelaku ini. Dan setelah kami integrasi pelaku ini, ada dua TKP lagi yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga total daripada TKP yang hasil curas daripada pelaku ini ada tiga TKP. Dan kami telah melakukan pengamanan berikut barang bukti dan saat ini dalam proses sidik dan pengembangan lebih lanjut. Korban kau, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan ya? Berapa TKP? Berapa tempat yang berat? Dua kali. Dua kali? Dua kali? Iya. Semuanya ibu-ibu ya? Anak, satu ibu-ibu yang satu itu tewa ya? Iya lah, perempuan semua. Pelaku akhirnya ditangkap setelah satu tahun menjadi buruanan polisi. Pelaku langsung dibawa ke Mopores Pangkal Pinang guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyertai barang bukti berupa sepeda motor, tas wanita, dan sebuah handphone. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Jura Kapsetio, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan, Bangka Blitung.